Terima kasih telah menonton Kepala Penerangan dan Humas Akmil Letkol, Infantri, Muhammad Jafar melalui kasih penerangan umum Akmil, Kapten, Ska, Nurul Muntaha mengungkapkan, akan ada 120 tenda yang disiapkan. Namun jumlah tenda ini masih bisa berubah tergantung kebutuhan dan dinamika acara. Ada pun penampakan tenda-tenda yang rencananya akan digunakan oleh para menteri beredar di media sosial. Bukan tenda seperti barat tentara pada umumnya, melainkan tenda gelamping. Dalam video tersebut terlihat tenda dilengkapi sejumlah fasilitas seperti meja, kursi, televisi, kasur, hingga AC. Tenda-tenda tersebut didirikan di area Borobudur International Golf and Country Club. Pihak Akmil juga memastikan kebersihan dan pengelolaan area yang akan digunakan jelang kedatangan para menteri kabinet. Selama acara pembekalan berlangsung, Kebun Raya Gunung Tidar akan ditutup sementara pada 22 hingga 27 Oktober 2024. Penutupan dilakukan demi mendukung pengamanan kegiatan pembekalan Menteri Prabowo. Untuk diketahui Kebun Raya Gunung Tidar terhubung langsung dengan kompleks Akmil. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!